Intro Nah, inilah muka serius kita Karena di NITOCK SHOW Tidak hanya bercanda Ada serius Ada bercanda Ada juga inspiratif Jadi, di NITOCK SHOW ini Kita semua itu selalu Memberikan Bukan hanya Komedi Tapi juga Kisah inspiratif Jadi buat kalian semuanya Jangan anggap kami ini Lawak Kami ini bodor Kami ini komedi Tapi kami keseluruhannya ada Serius ada Komedi ada Nyanyi ada Apapun ada Was-was lah Kita akan melihat Kisah inspiratif Berikut ini Ciki Bro Dia seorang kakek yang berjuang Menjadi seorang pengrajin Miniatur kapal pinisi Jadi malam hari ini Banyak banget Temu-temu saya yang sangat Inspiratif buat Pemirsa di rumah ya Oke, kalau begitu Andri di Silahkan Langsung saja kita sambut Inilah dia kakek Sukardi Kakek ini bisa dibawa ya Oke Selamat datang di Inilah Talkshow Jadi membuat perahu ini ya kakek ya Bagus sekali Ini harga berapa kek Yang segede gini harga berapa Ini dijual 200 200 Oke Ini mau dibeli katanya sama Andri 300 Iya Oke Amin Amin Paling bisa sulit Buat di rumah pak Pajangan saya beli pak Oke Buat pemirsa di rumah dan juga penonton Yang ada di studio Kita akan melihat dulu Foto-foto kakek Sukardi Membuat kapal Finisi ya Dan inilah dia Nanti akan dikomentarin oleh konsultan host kita Iya Hah Nah itu dia kita lihat Oke Ini istri ya pak ya Siapa tau yang beli Nggak itu istri Soalnya Pak Sukardi pernah mention saya Asli di mana? Di Indramayu Oh di Indramayu Jawahrej Jawah sawahrej Pasar sunat ya sejauh Teman datengah-tengah Pisan atuda Kumaha atu ini Awalnya Awalnya bisa kepikiran Membuat kapal finisi seperti ini Gitu miniatur Ya Setelah saya pulang dari Rumah Sakit Padmawati Itu tahun 80 Tahun 80 Terus Ngebuka Warung istilahnya ya kan Setelah warung bangkrut Ya namanya dulu kan belum bisa Gesit seperti sekarang gitu Setelah bangkrut Itu ada yang lewat Kapal ini? Jual ini Itu waktu Waktu Jakarta Per Oh Ada yang lewat Jualan kapal begini? Jadi saya beli Beli saya bongkar Beli dibongkar ya? Bukan dipajang? Bukan Ya maksudnya kan biar kita bisa Saya bongkar Bongkar Ya lama-lama-lama Mungkin Dasar jalannya Dari situ bisa Makan istilahnya Oke Dibikin ya Dibikin kan Jadi usaha Lebak Oke Ini jualan ini Sudah sampai kemana kek? Kakek Stay di tempat Di rumah Apa Ada yang ngelilingin? Keliling aja Pakai roda Ininya Keliling? Keliling ini pakai Mbrake Seperti yang Mbrake tempe itu Pasang Jadi Jadi Semua bawa 6 Sekali bawa 6 Sekali bawa 6? Iya Nongkrongnya dimana? Keliling aja Keliling-jalan-jalan ayah Gak tau keliling Ditanya nongkrong Kan harus ada istirahatnya Ya istirahatnya mah ada waktunya Istirahatnya Kalau panas Ada pohonan Udah berada di situ